Kofifah yakin sengketa Pilpres bakal dimenangkan Prabowo-Kibra Sesuai hasil hitung KPU Dilansir dari suara.com Sengketa pemilihan Presiden Pilpres yang saat ini masih menunggu keputusan di Mahkamah Konstitusi atau MK Sampai saat ini masih dinantikan Meski begitu, optimisme disampaikan Dewan Pemindah Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Kibra Kofifah Idar Parawansa Dia menyatakan keoptimismenya bahwa keputusan MK terhadap kegagatan perselisian Dan hasil pemilihan umum PHPU tak akan mengubah hasil Presiden atau pemilihan Presiden Pilpres 2024 Insya Allah setelah keputusan MK ini semuanya berjalan kondusif Karena sesuai hasil hitungan KPU RI Menangkan signifikan insya Allah seiring izin dari Allah Pak Prabowo menang Katanya Jumat 19 April 2024 Yang menyatakan bahwa nantinya keputusan MK ini jadualkan dibacakan pada Senin 21 April 2024 Bersifat final dan menengikah Jadi selalu pemenang itu satu dan selalu ada yang kalah Saya rasa yang pernah ikut kontestasi Pilpres tahun ini mempersiapkan dari sekarang kalau ingin maju lagi Ujarnya kembali Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menghargai dan menghormati hasil putusan tersebut Dengan hal tersebut, ia berharap bisa menjaga kondusifitas negara Termasuk bagi seluruh pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mudah-mudahan mereka para pendukung baik dari pihak pemohon maupun yang terkait Bisa sama memahami bahwa ini adalah proses demokrasi Ucapnya kembali Bagaimana telah diberitakan sebelumnya, keungkatan PHPU yang dilainkan kubu Anis Mohaimin Iskandar, Amin, serta ganjar pernawa Mahfud MD telah memasuki babak terakhir MK akan segera menyampaikan putusannya Perilah sidang sengketa hasil peer press 2024 pada awal pekan depannya Jadi kita agendakan pekan ini sampai tanggal 21 Itu RPH, RPH, RPH secara maraton Setiap hari digelar gitu ya Mulai jam 8, jam 9 gitu Sampai nanti hari 21 April itu hari apa? Hari minggu ya Itu terus sampai kemudian finalisasi Dan kita mengagendakan tetap di tanggal 22 Tapi soal jadwal, soal teknis persidangannya nanti akan seperti apa Nanti kita update